hai oke teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai untuk kesempatan kali ini saya Hai akan coba meneruskan desain undangan erba 88191 ini adalah hasil desain kita yang kemarin ya untuk bagian depan atau bagian luar nah untuk selanjutnya untuk kali ini kita akan desain bagian dalam Ayo kita langsung saja ya yang pertama seperti biasa Ayo kita tentukan dulu ukuran nah kemarin untuk Erba 88191 ukuran undangannya 20 Hai 20 kali 30,6 Hai nah sekali lagi selalu saya ingatkan jangan lupa di bawah cm untuk mempermudah Hai terus resolusi jangan lupa di angka 300 Hai terus untuk background Hai di warna putih Oke kita langsung tekan klik Hai langkah selanjutnya kita masukkan hasil dari scan Hai melangkau undangan Hai 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 Oke Oh tapi sebelumnya kita tarik dulu dari tengah hai 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 nah oke baru kita Hai masukkan Hai hasil scan kita Hai di sini Hai Oke berhubung ini warnanya agak terang biasanya untuk scan bawaan printer kadang tidak bisa mendeteksi bagian-bagian pinggir jadi ini banyak ke-croping ya teman-teman Hai tapi kita bisa mengakalinya yang penting kita tentukan dulu Hai garis tengah atau garis lipatan jadi kita posisikan pasti tengah ini di tengah ya teman-teman hai 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 nah untuk penempatan hai 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 langkah undangan sudah Hai selesai untuk selanjutnya Hai kita isi teks kata-kata undangan yang umum seperti biasa kita ketik disini Oh ya hampir lupa Hai untuk kesempatan kali ini orderan Hai dari Hai orang tersebut meminta saya untuk Hai memakai foto Hai jadi kita masukkan foto ya ke dalam Hai undangan tersebut Hai Oke kita cari dulu fotonya kemarin sudah saya edit backgroundnya hai 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 diundang Hai nah disini ya teman-teman Hai ini fotonya Hai kenapa saya edit background kebetulan saya tidak punya studio foto hanya tempat foto biasa Hai tentu kurang bagus yang untuk dimasukkan makanya saya edit dulu sebelum saya masukkan ke dalam undangan hai 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 biar seolah-olah foto di studio Hai untuk edit foto kapan-kapan akan saya bahas dan saya akan berbagi trik dan cara-caranya Hai Oke kita kembali ke Hai desain undangan ya oke fotonya kita klik kelas kita drag kita masukkan ke dalam Photoshop Hai nah begini hai 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 Oke kita tentukan ukuran dulu seberapa kira-kira foto ini akan kita masukkan keundangan Nah untuk menghemat apa namanya untuk menghemat tinta maka kita harus pandai-pandai cara mengatur posisi foto dan warnanya agar kita lebih hemat eh di dalam penghematan tinta Hai karena Hai eh ini jenis undangan yang agak murah jadi harus pandai-pandai kita untuk eh menempatkan foto nih kita tempatkan biarlah ini hilang Hai terus nanti ini sebagian akan kita bikin transparan Hai nah karena tadi untuk file undangannya tidak ter-scan semua banyak yang hilang atau banyak ter-cropping enggak terdeteksi oleh eh apa namanya oleh scan maka kita harus atur dulu mana-mana yang bisa kita kasih teks agar tidak tumpang tindih dengan belangkung Hai yaitu caranya kita ambil ya maaf tidak bisa video ya kita ambil undangan kita ukur di ujungnya Hai ujungnya 7,5 cm 7,5 cm 7,9 kita tandai saja teman-teman 7,9 kita ambil dari sini ya kita ambil dari depan berarti 12,3 kita jom biar mudah Hai Oke teman-teman Hai saya akan berbagi Hai dengan detailnya tanpa yang ada yang satu tutup-tutupi 12,3 dari teman-teman paham silahkan tonton sampai selesai Hai nah kira-kira beginilah yang sering saya gunakan caranya mungkin lain orang sekarang juga akan lainnya teman-teman Hai untuk atas hai 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 6,6 6,6 6,6 di sini kira-kira ya kita susun dulu yang atas tidak pengaruhnya nah di garis ini 6,6 kita susun dulu yang atas nah disini teman-teman jadi untuk atas usahakan jangan melewati garis ini biar tidak tumpang tindih kira-kira begitu juga yang bagian bawah jangan sampai melewati ini kira-kira begitu karena untuk mencari aman eh ok 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 Nah kira-kira begini teman-teman untuk menghemat tinta maka kita hapus aja ujung-ujung ini ya teman-teman dengan cara klik hapus ya Oke kita kurangin ya silahkan ikutin cara-cara saya ya untuk ini banyak cara yang lainnya banyak tool-toolnya juga untuk membuat begini tapi saya lebih suka yang begini karena lebih simple kira-kira begitu Oke untuk selanjutnya kita masukkan teks seperti biasa teks-teks undangan pada umumnya teman-teman bisa cari referensi dari Google ataupun undangan-undangan bekas Hai silakan buka undangan-undangan bekas Hai lalu tiru kata-katanya yang ada di dalam silahkan masukkan ke dalam sini berhubung saya biasa namanya ketik terlalu banyak itu agak bermalas-malasan maka saya sering ambil eh isi undangan itu dari hasil Hai undangan yang lama saya kita masukkan aja kita drag nih Hai nah disini ya untuk teman-teman yang belum punya undangan atau belum punya file undangan sebelumnya belum pernah bikin undangan ya mau nggak mau teman-teman harus tetap ketik satu persatu sampai selesai berhubung saya memang sudah ada eh file-file undangan yang lama jadi saya tinggal ambil dari undangannya lama di copy paste ke sini jadi tinggal kita edit-edit aja seperti nama dan tangga hai eh eh kita begini Hai untuk ditulisan teman-teman karena kita menindih Hai warna hitam maka Hai untuk teks ini harus kita beristrup Hai Insyaallah kedepan akan saya bagi-bagi tutorialnya atau cara-caranya dengan versi saya sendiri Oke kira-kira begini Hai harus kita tarik Hai nama hai 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 ke-6 Hai nama di sini nanti tinggal kita edit ya temen-temen jangan lupa harus kita teliti mana yang udah di-edit jangan sampai nanti nah undang kita salah sudah kita setak ternyata ada yang salah itu akan menjadi bumerang bagi kita karena mau nggak mau kadang kita ketemu ketemu orang yang nggak mau misalnya Ayo kita tempel misalnya kita salah terkita ganti dengan tempel stiker harus minta baru tapi ada juga yang mau kadang makanya kita harus hati-hati di saat kopas itu ini sudah selanjutnya dengan dan ini harus kita balik ya saya lupa tadi kita masukkan semua dulu hai 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 putra dari hai 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 kita ngerak Hai nah sudah kira-kira begini hai 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 sebaiknya gambar kita letakkan di bawah teks hai 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 nah untuk pembuatan Hai nama sudah bukan buat ya sudah copy paste dari undangan yang lama sambil dari sini Hai nah untuk selanjutnya di sini kita letakkan tanggal akad nikah Hai karena ini jenisnya berbeda ya Hai akad nikah Hai kita tarik aja nih Hai 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 oke kesini Hai penyata nah kira-kira begini ya teman-teman hai 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 untuk bagian atas pengisian teksnya sudah hai 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 kita lanjut ke bagian bawah nah Hai enggak ada masih banyak yang kosong Hai ini bisa kita tariknya Hai nata kita beri kata-kata yang lain Hai 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 semangat ketik ya Hai rumah kopas dari undangan lama Hai Oke kita langsung atur posisinya Hai nah ini kan masih ada yang kosong hai 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 Nah kita bisa isi dengan teks yang lain kebetulan di undangannya lama nggak ada ya Hai nah saya akan coba undangan yang lain cari undangan yang lain Hai 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 nah kita ambil ini Hai tinggal kopas aja untuk mempermudah kita masukkan ke dalam sini nah oke oke teman-teman gara-gara begini oke kita susun ya teman-teman kita langsung susun biar nggak repot lagi kita tarik kita cari pasnya sesuai selera kita kita selera teman-teman kita orang beda orang beda ide beda selera ya teman-teman itu bagian ini saya kira sudah nah saya kira begini ini kita beri tuliskan akad nikah ya kita bisa ambil dari sebelah ini nah bisa diambil ternyata kita atakan di sini oke kita turunkan lagi ya teman-teman kita langsung susun-susun dan susun biar nanti kita tinggal edit kita tinggal edit text-text nya oke kita siapkan teman-teman selanjutnya kita masukkan bagian bawah ini ya teman-teman oke ini oke oke sudah selanjutnya kita masukkan resepsi nah kita letakkan di sini kita ambil lagi dari sebelah nah bagi teman-teman yang belum punya dokumen lama atau desain lama ya teman-teman kalau tak mau harus ketik ini ini sampai selesai oke ini kita masukkan oke kita masukkan lagi di sini kita cari posisi pasnya pokoknya mudah ya teman-teman tinggal teman-teman kreasikan sendiri tidak harus sama oke kira-kira begini kira-kira begini teman-teman oke kita letakkan di tengah ya tengah sepertinya di sini oke nah kira-kira beginilah teman-teman cara untuk membuat undangan pernikahan pernikahan jadi mungkin bagi teman-teman yang masih belum ngerti dan belum paham teman-teman bisa tanyakan di komentar nah kira-kira begini jadi nanti kita tinggal edit nama edit ini 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 tangga tangga resepsi silahkan di edit sesuai pesanan terus untuk keluarga besar kita ganti juga ini kita ganti dan ini kita ganti jangan lupa yang yang tadi saya tunjukkan itu benar-benar harus pas jangan sampai salah maka kalau salah akan kerja dua kali kalau cuma kurang satu huruf atau dua huruf kalau misalnya bisa ditimpa pakai stiker bisa bisa kita timpa tapi kadang ada sebagian orang nggak mau dan harus minta catakan baru nah saya kayak begitu teman-teman silahkan dari tirut cara-cara yang biasa saya gunakan ini atau kalau teman-teman punya ide atau punya cara yang lebih simple teman-teman bisa tuliskan di komentar ya bisa saya ada yang salah atau apa karena saya juga ini belajar bukan dari sekolah saya belajar asli dari otodidak tapi Alhamdulillah hasil dari usaha percetakan ini bisa untuk mencukupi keluarga tanpa kita harus kerja di tempat orang lain atau kerja di perusahaan atau kerja PNS jadi usaha percetakan ini masih sangat menjanjikan dan lumayan hasilnya asal teman-teman pandai mencari mencari apa namanya ya mencari yang mau bikin undangan lah pinter-pinter promo di sosial media dan lain-lain oke mungkin cukup sekian teman-teman ini sudah jadi hanya tinggal edit-edit aja mungkin teman-teman sudah paham ada yang mau di edit cukup sekian ya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh